Tapi itu nice show banget dari Moba Zain, kesabaran dia. Tiga itu selalu kalah kuantitas? Ya, kuantitasnya udah kalah. Tapi sebenarnya, aku pengen apresiasi karena Shaq. Shaq benar-benar dia momentum pertama ketika mereka under 3.000 gold itu ngerubah segalanya. Setelah itu mereka balikin kondisi dari kuantitas yang kalah, Om. Dan Shaq target utamanya siapa? Sigibum. Ya, udah jelas tuh harus. Makanya kalau nggak ada Shaq, sebenarnya tadi Sigibum bisa maju. Masih bisa hidup. Mereka nunggu kelelaaan, datang lagi. Sigibum mau nggak mau ya gimana, harus mundur. Apalagi dia nggak pakai purify. Dan itu pertanyaan aku sih. Terlalu bermain di arah Pit Lord dengan kondisi jungle mereka yang nggak bisa untuk bermain di Pit Lord. Menurut aku itu kesalahan yang cukup fatal. Decision making yang fatal banget. Karena Moba Zain itu bisa untuk buying time di Pit Lord. Tapi sebentar, di sana udah ada informasi. Kalau akan ada interview, so langsung menuju ke arah Malaysia. So for BTK. Jangan lupa untuk menuju ke arah masyarakat. Jangan lupa untuk menuju kembali 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 kembali. Oh, okay. I like it. Now that you guys actually just beat another strong team from Turkey, how do you feel like about the other powerhouses? Now you said you guys are looking forward to it, but what other powerhouses are you guys looking forward to? Mostly the big Southeast Asia regions, Philippines, Indo, Malaysia, stuff like that. Now yesterday actually, after Team Spirit won and as well as RRQ, both Kid Bomba and Skyler said that they are looking forward to meet BTK. Why is that so? Why do you think they're looking forward to meet you? I don't know, you would have to ask them. You don't know? Do you want to meet them though? I would like to meet them. Skyler or Kid Bomba? Both. Both. So are we seeing, do you think that BTK is actually going to prolong your journey in M6 this time around? Definitely. 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 What are your goals? Like top four, top six, champion. What are we looking at so far, Zain? Top four would be a good goal, but we'll see if we can go even farther. Okay, Zain's getting humble here. Okay, now Zain, maybe just the last question. Now that you've been in Malaysia for quite a while, I think around a week, right? What do you think of Malaysia so far? It's a nice country. It's nice. What about the MLBB scene right now? Do you think they're improving? What about the community? We see a lot of people coming in every day. Um, yeah, the community is really good. I mean, I come from North America. We never see stuff like this, so it's always a nice, uh, it's always a nice sight. Thank you guys for showing up. Yes, that's very nice, Zain. And I'm pretty sure more people will come as long as M6 is still ongoing. And I'm pretty sure people here would also support you guys. So thank you very much, Zain. Congratulations on another amazing win. And with that, let us show it over and back to the panel to break down what happened in this game against S2G. Wow, itu dia. Gua kira bakal lebih keras. Hello, Eda. Lagi ini dia, lagi humble ya. Lagi humble juga. Gua kira bakal lebih keras interviewnya. Waduh. Ternyata interviewnya agak cukup santai ya. Iya lah. Masih awal, masih awal. Masih awal. Atau mungkin dia belum menumbangkan dari perwakilan salah satu ininya, regen yang dia akan tuju. Kayak tadi, misalnya dia coba untuk melawan RRQ. Tahu tadi dari tim Spirit. I would like, gila, dia bakal seneng banget kalau ketemu dua tim itu, salah satu dari dua tim itu. Bisa. Bisa. Langsung kita kasih. Kita kalahkan langsung. Wah, iya jelas. Bukan kita kasih aja, kita kalahkan langsung. Kalau misalnya ketemu RRQ atau tim Liquid, wah, sorry to send ya, BTK ya. Langsung bisa kita kalahkan. Tapi ternyata mereka tim yang pertama lolos ya. Iya. Setelah absennya mereka juga kan, yang dari M-Series kemarin nggak? Karena kan kemarin-kemarin itu memang banyak, kalau aku bisa bilangnya, banyak pertikaian antar perebutan player satu sama lain. Malah konflik sendiri ya. Konflik-konflik internal yang mungkin sudah mereka selesaikan, Om Awad. Nah, tapi kali ini kita bakal melihat juga ada key moment. Dimana yang menentukan sekali kemenangan dari tim BTK, Om Awad. Silahkan. Oke, ini penasaran sih buat ngelihat. Key moment yang mana nih? Oke, yang di sini nih ya. Ini berarti yang di Lord yang pertama ya? Ya, Shack. Karena memang terlalu lama juga dan cukup banyak keraguan nih. Kayaknya mereka memaju juga tapi Lordnya udah terlanjur diajak dance, udah half HP-nya. Dan Shack-nya yang tumbang juga ini. Eh, yang low HP. Nggak di Shack moment. Dia low HP kan sampai dia recall dulu. Baru dia datang lagi. Baru dia dapat akhirnya. Dan itu ya penggunaan dari Special Migration. Plus Flicker yang dipakai tadi. Jadi memang serem banget sih. Kayak, oh ini. Lihat nih. Lagi dimudurin dikit kan? Lihat jaraknya Shack aja deh. Shack-nya dari belakang loh di base dulu loh. Recall ya kan? Jalan, lagi jalan. Nah, ini menurutku di sini adalah keraguan dari S7 Esports sendiri. Kayak mereka antara maju. Atau mundur gitu loh. Jadi sehingga ketika Lordnya ditahan. Mereka masih maksa juga. Ya kelihatan. Akhirnya dipegang juga. Karena mau bahasin ini. Tipically adalah tank jungler. Dia bakal bisa pegang antara Lordnya. Bahkan dengan player-player dari S7 Esports. Ya, itu dia. Di mana kita lihat dari segi item build. Dari shuffle ke arah defense. Dan Hun. Kondisinya kali ini dia bener-bener ingin ngerotokin frontlanernya. Dan dari mau bahasin. Mau gak mau. Seperti biasa ketika dia mengulihkan sosok dari ke arah. Ya, Fredrin harus tank. Sedangkan Kazoo ini agak cukup berbeda loh. Dia harus hybrid. Ya. Dia harus hybrid. Dan bahkan gak bisa langsung intern burst juga sih. Mungkin gangguannya dia bakal masuk dari early game ya sebenarnya. Di level 3 kan kita tahu. Ini kerusakan yang diciptakan dengan Suyo level 3. Lumayan maksimal lah ya dia ya. Dengan skill yang bisa di-hold semuanya. War X-verse. Ada Hunter Strike juga bisa. Sedangkan Moba Zane. Thunder Belt yang diamankan untuk first dia. Ini akan membuat dia super tanky sih. Tambahan buat hybrid defense. Plusnya juga disana dia punya anti-quirus plus ada brute force. Yang berarti memang ini berhadapan dengan Matilda bersama dengan Valentina. Tapi untuk damage yang bakal diberikan dengan Sigi Boom. Bakal bisa diterima dengan Moba Zane. Musuh utama Moba Zane sebenarnya ini ada di Lunar. Tapi Lunarnya bisa kepegang tadi. Jadi susah. Kalau Lunar lagi masuk lompat dengan Onward-nya. Hunnya siap dengan Real World Manipulation. Jadi banyak jawaban tadi untuk Lunar juga. Meskipun mereka punya Matilda bisa menyelamatkan satu ya. Keluar dari zona Real World Manipulation. Tapi biasanya itu sudah lumayan terlambat juga. Sudah kena juga. Dan satu doang. Satu kan? Dan satu ini selamatkan. Jadi ini butuh dua yang diselamatin biasanya. Si Kazuyo juga butuh buat diselamatin. Ya. Tapi aku sih lebih suka gameplaynya dari ini sih. Shack. Shack. Jujur aja. Sedangkan dari S2G. Ini aku gak tau malah. Aku ngeliat jungler-nya agak cukup ragu. Atau mungkin call dari timnya. Kalo aku sih liat call-nya sih. Ya siapa yang maju. Siapa yang mundur. Terus juga dari Siki Boom-nya udah menang tadi kan dapetin solo kill. Itu udah bagus. Tapi cuma solo kill. Ini ingat. Ini Bruno. Dengan sampe salah nih. Bruno-nya langsung second item-nya. Dia ngincernya Melviga. Dan Bruno bukan dengan emblem marksman. Bukan dengan emblem assassin. Dengan basic common emblem. Jadi Zia-nya bener-bener ngincer ini. Untuk bisa dapetin tiga item secepatnya. Terus juga join team fight. Karena memang untuk kehadiran dia sangat dibutuhkan kan. Untuk tiga item tersebut. Dan dua item awalnya dia tadi. Dengan Hasklo plus Melviga. Dia bakal bisa jaga jarak di tengah. Jadi yang paling sering recall ya. Mungkin ada Shack. Tapi yang aman di belakang. Dan bisa nge-relevel diamond setempat. Dan membuat BTK. Sanggup untuk melakukan dancing lore tadi. Zia. Ya. Zia gak punya pressure om. Di sini problemnya Zia gak punya pressure. Akan hal tersebut. Berbanding terbalik dengan Siki Boom. Lihat. Dia muncul aja batang hidungnya. Udah prepare Shack untuk loncat kesana. Sedangkan Zia. Om Mawa. Kita mengandalkan apa? Lunar. Lunar udah bener-bener cuma ngambil bisa depan. Ada itu pun pake flicker. Matilda untuk masuk ke arah big line dari tim BTK. Dia gak punya harapan. Karena kalau dia masuk dan keluarnya pake guiding win. Gak ada lagi untuk escape skill mechanism. Dan kedua. Kazooie gak bisa bermain karena flanking power. Dia belum sekuat itu ketika. Dia tertake over. Dan ini cuma perfect turtle ya tadi ya. Ya perfect turtle. Buat S7 udah bagus banget perfect turtle. Tapi lordnya nih ya. Diambil dengan bukan pemegang retribution juga. Mereka kalah di chaos team fight. Dan kita kan melihat untuk gold graph kita tadi nih ya. Untuk alur dari gold yang memang dipegang dengan S7 nih. Semenjak menit pertama sampai ini kan menit yang ke-8. Tapi langsung fall off ke bawah setelah mereka kecolongan lord yang pertama. Lagi kecolongan di lord yang kedua. Dan end the game langsung juga oleh BTK. Itulah kenapa ada yang dinamakan adanya comeback. Dan ada yang dinamakan gak ada yang gak mungkin. Karena semua yang bisa jadi mungkin om. Lihat gold difference yang cukup jauh. Dibayar lunas, dibayar tunai. Bahkan dengan untung 3200 standarnya. 6000 gold in total. Ya tapi lord pertama jadi penentu banget sih itu. Kayak kalah di lord yang pertama tadi. Udah langsung swing off ke bawah juga kan. Diambil-ambilin semua tuh. Middle or top, bottom. Terus yang midnya juga hilang. Tapi kita langsung menyambat dulu. Untuk MVP by GoPay kita. Let's go. Cantu kepada Guashar. Guashar. Capa ya? Mari kita saksikan. Ini dia MVP by GoPay. Shark. Like I said before. Alright Shark. Akhirnya Guinevere juga bisa tampil kembali muncul ya untuk Guinevere-nya. Banyaknya efek CC. Pemaksaan buat revitalize. Purify ya tadi ya. Purify-nya jadi gak nyaman loh akhirnya tuh sebentar ya. Pertama gak nyaman. Karena Batrix kalau pake Purify kan waduh. Waduh waduh. Wah susah banget. Batrix pake Purify waduh. Waduh jujur aja. Makanya. Berat banget. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri. Permainan yang sangat mulus didapatkan oleh S2G cuma di awal. Setelah mereka kecolongan Lord yang pertama. Mereka gak bisa catch up. Mereka gak bisa handle lagi. Dan mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka adu dari BTK untuk Dancing Lord. Sedangkan BTK itu tim yang dari dulu juga udah bisa bermain dengan Dancing Lord Tom. Mereka kuat banget sih buat makro play-nya apalagi ya. Mereka gak terlalu fokus untuk mungkin dari technical play-nya. Tapi untuk team fight-nya ya. Yang seperti yang serah Italian. Ini selalu nih. Mereka bisa menangin disana. Dan dua Lord yang diambil tanpa bantuan retribution. Karena memang lagi chaotic team fight-nya. Bisa dimenangkan dengan BTK juga. Mereka bisa pegang yang mau lari ditangkep kan. Energy eruption. Dari Fredrin dan juga dengan adanya efek CC. Ini banyak crowd control sih buat BTK. Eh siapa yang gak punya crowd control? Itu si Bruno aja kali ya. Ya Bruno juga masih ada sledding tackle. Ada flying tackle ya. Iya. Ada sledding tackle.